Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Yesus berhenti. Yesus menyuruh orang mengantar dia kepada Yesus. Dan ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya, Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Orang buta itu tidak mempunyai harapan lain kecuali melihat. Dan orang buta itu mengatakan, Tuhan semoga aku melihat. Orang buta itu dengan pendengarannya, Dengan mata batinnya, Percaya bahwa Yesus bukan hanya anak Daud, Tapi Tuhan. In nomine Patris et Siliet, Spiritus Sancti, Dominus phobis cum Repulsifum Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat berjumpa dalam merenungan harian bersama saya Melalui channel ini Semoga panjenengan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat Dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini Masmur satu Menang siapa menang? Akanku beri makan buah pohon kehidupan Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan Dan siang malam merenungkannya Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Dan tak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikianlah orang-orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiup angin Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Masmur tanggapan pada hari ini Mengajak kita untuk percaya Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan Kemenangan bukan dengan mengalahkan orang lain Tetapi kemenangan dengan mengalahkan diri sendiri Yang dikuasai oleh egoisme Oleh kepentingan-kepentingan pribadi Dan itu yang ditunjukkan oleh pemasmur pada hari ini Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Orang fasik itu orang-orang yang merasa diri paling benar Lalu dengan mudah mencemooh, menghina, menganggap semua yang lain itu salah Maka dikatakan Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Kita dipanggil menjadi orang-orang yang menang Dengan mengalahkan diri sendiri Untuk masuk dalam kehidupan Yang dijanjikan Tuhan kepada kita Kehidupan yang ditandai dengan kecintaan pada hukum Tuhan Siang malam merenungkannya Pemasmur menunjukkan orang yang demikian itu Seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Yang tak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada Dalam Injil pada hari ini kita diajak berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus Digambarkan dalam Injil pada hari ini Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43 Ketika Yesus hampir tiba di Jericho Ada seorang buta Yang duduk di pinggir jalan dan mengemis Karena mendengar Orang banyak lewat Ia bertanya ada apa itu Dan Orang-orang memberitahu dia Yesus Orang Nasaret Sedang lewat Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Orang buta itu Diberitahu bahwa Yesus lewat Berseru Yesus Anak Daud Kasianilah aku Orang-orang yang berjalan di depan Bahkan menyuruh dia diam Semakin dia disuruh diam Semakin melantang dia berseru Semakin kuat Dia berteriak Yesus Anak Daud Kasianilah aku Apa yang terjadi Yesus berhenti Yesus Menyuruh orang Mengantar dia Kepada Yesus Dan ketika si buta itu sudah dekat Yesus bertanya Apa yang kau inginkan Ku perbuat Bagimu Orang buta itu Tidak mempunyai harapan lain Kecuali Melihat Dan Orang buta itu mengatakan Tuhan Semoga Aku Melihat Orang buta itu Dengan pendengarannya Dengan mata batinnya Percaya bahwa Yesus Bukan hanya Anak Daud Tapi Tuhan Maka dia berseru Tuhan Semoga aku melihat Yesus tidak menolak Yesus berkata Melihatlah Imanmu Telah Menyelamatkan Di kau Iman yang mana Iman yang menerima Bahwa Yesus Adalah Tuhan Membuat dia Yang tadinya buta Melihat Melihat Kadang-kadang kita Secara fisik Tidak buta Tetapi dalam iman Kita menjadi buta Karena Tidak mampu melihat Pribadi Yesus Sebagai putra Allah yang Maha tinggi Tuhan Yang menebus Kita Mari Kita Saling mendoakan Agar kita diberi Rahmat Untuk Semakin hari Semakin teguh Mengimani Kristus Agar kita pun Melihat Bahwa Dalam diri Yesus Kristus Tuhan Kita Sang penebus Hadir Wajah kerahiman Allah Dinyatakan Kepada Kita Ibu Maria Selalu mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui kita Dengan kehendingannya Semoga Pancangan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang berkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dimimpin Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Kauan Kita Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Teradaban Kasih Berkata Terima kasih Terima kasih.